Oke, hari ini saya akan mencoba sedikit berbagi ya tentang apa yang akan kalian alami selama di Proditei kita. Oke, nah disini Bu Herika mungkin bisa stop screen dulu ya. Oh Bu Herika yang jalanin aja nggak apa-apa, oke. Nah disini saya selaku ketua kurikulum ya, jadi yang mendesain berapa SKSI yang harus diambil setiap semester, mata kuliah apa saja, kemudian capaian yang harus dicapai itu kita. Nah agendanya seperti ini, saya akan coba jelaskan nanti profil lulusan. Selanjutnya ada sebaran mata kuliah, syarat lulus sampai kalian bisa keluar dari TIRC ya. Kemudian kita lanjut kalau ada pertanyaan dari kalian. Oke lanjut. Nah profil lulusan ini kita berangkat dari visi keilmuan Proditei ya. Jadi kita mempunyai visi untuk mewujudkan program studi teknik informatika. Yang bermutu, berkarakteristik Islam, dan mampu berkiprah di fora nasional maupun internasional. Nah disini mungkin kalimatnya masih... Kalimatnya mungkin terlalu abstrak ya buat kalian. Jadi kita coba turunkan dulu disini makanya kita punya misi dari fakultas kita yaitu menyelenggarakan pendidikan, kesehatan, pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran berkelas dunia di bidang teknologi informasi yang unggul, bermutu tinggi, dan berkarakteristik Islam. Melalui pengembangan kompetensi terutama di bidang informatika kesehatan atau istilahnya adalah e-health. Nah yang kita dari TI fokus kita adalah terutama di bidang e-health. Apakah boleh di bidang lain? Tentu saja boleh karena disini kalimatnya adalah terutama disitu. Kemudian kita juga meng-encourage, men-support mahasiswa kita untuk meningkatkan penelitian. Jadi terlibat di penelitian disitu. Entah itu penelitian mahasiswa, biasanya itu ada event lomba PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa dari Dikti. Biasanya kita selalu mengirimkan ke sana dan Alhamdulillah setiap tahun ada yang lolos disitu. Ada juga event gemastik disitu. Jadi kita mendorong mahasiswa kita untuk melakukan jumlah penelitian, publikasi, dan terutama nanti kalau tahun terakhir pasti ada, mungkin sering dengar istilah skripsi ya, atau kegas akhir. Nah itu diarahkan ke sini. Nah yang ketiga disini ada disitu yang saya bold ya, itu adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah apa sih yang dilakukan disini? Biasanya kita melibatkan mahasiswa kita untuk kegiatan pengmas disitu. Misalkan pengmas itu mengadakan pelatihan yang tujuannya adalah buat masyarakat sekitar. Jadi bisa saja ke RT, RW disitu, atau mungkin ke sekolah disitu. Jadi kita melibatkan mahasiswa disitu. Nah dari sini kita turunkan lagi. Nah ini nih yang diharapkan setelah kalian lulus dari prodi kita, nanti kalau kerja kalian bisa jadi apa sih judul pekerjaannya disitu, jabatannya. Kalian bisa jadi junior data scientist. Data scientist kan ini sekarang yang lagi hot ya, yang lagi booming disitu. Data scientist disini. Jadi nanti kalian diajarkan mata kuliah-mata kuliah yang mendukung kalian untuk memiliki kompetensi atau kemampuan di bidang data scientist. Kemudian ada juga kalian diharapkan bisa membangun intelligent system developer. Intelligent system developer berarti apa? Pengembang aplikasi atau sistem. Sistemnya yang mana? Yang pinter. Pinter berarti bisa memikirkan dirinya sendiri. Bisa membuat kesimpulan sendiri disitu. Kemudian ada data architect, database administrator. Ini kaitannya adalah kalian bisa mengolah data disitu. Kalau ada data sekian banyak, harus diapain sih itu? Itu kan sebenarnya kerjaan yang cukup, wah disitu ya. Cukup membutuhkan kemampuan disitu. Kemudian ada object-oriented programming, kemudian ada juga database programmer. Programmer mungkin kalian juga sering dengar disitu. Intinya modding disitu programmer. Kemudian software engineer. Nah istilah software engineer ini mungkin masih baru ya buat kalian. Software itu kan kalau bahasa Indonesia-nya perangkat lunak ya. Atau biasa sering dengar aplikasi atau sistem. Nah gimana sih caranya membuat aplikasi dari awal sampai akhir bisa dipakai si pengguna dan dia bisa terus berjalan disitu. Nah kemudian yang nomor berikutnya network control analyst, network administrator, sama sistem analis. Ini kaitannya adalah dengan jaringan. Jadi mungkin disini yang mungkin ada yang dari SMK mungkin ya beberapa. Jadi kalau dari profil mahasiswa kita itu kan tahun-tahun sebelumnya beberapa itu banyak ya sebenarnya dari yang SMK disitu. Dan biasanya ada yang dari jaringan. Nah bisa menekuni di bidang ini kalau misalkan suka. Kemudian ada webmaster, web developer. Dan yang terakhir disini augmented reality developer. Nah ini mungkin yang augmented reality developer jarang ditemukan di universitas lain disitu. Augmented reality, AR. AR itu kan yang sekarang lagi orang lagi suka disitu. Apalagi sekarang jamannya daring ya. Semuanya mencoba diarahkan ke AR. Sebagian besar kan AR masih banyak digunakan di bidang entertainment atau hiburan. Nah sekarang sudah merambah ke dunia yang lain disitu. Augmented reality developer. Nah oke, coba kita lihat dulu. Sebenarnya kalau dulu SMI itu kan ada, saya agak lupa ya zaman kalian sama saya kan agak beda ya. Sekarang apa? Semester atau jauh biasa ibunya? Semester ya? Per semester. Per semester ngambil pelajaran apa gitu kan ya. Nah di kita juga ada disini komposisi kurikulum. Komposisi SKS lah ya yang harus kalian ambil. Jadi disini SKS-nya totalnya kalau kalian lihat disini ada 144 SKS. 144 SKS itu terdiri dari berapa kuliah sih? 56 kuliah disitu. Nah 56 kuliah itu diambil dari mana? Ada yang mata kuliah dari universitas. Misalkan ada nanti kuliah bahasa Indonesia, agama, PPKN. PPKN itu apa ya? Pancasila dan keluarga negaraan. Ada juga bahasa Inggris itu adalah wajib universitas. Nah kalau yang wajib prodi apa? Misalkan nanti kalian semester satu akan bertemu dengan kuliah pengantar teknologi informasi. Itu wajib. Ada kuliah nanti dasar-dasar pemrograman itu wajib juga. Jadi kalian harus ngambil nih wajib semuanya ada total 42 matkul di prodi TI ini sampai lulus disitu. Kemudian nah 144 SKS ini bisa dicapai berapa semester sih? Jadi jatah kalian itu kan sebenarnya kalau idealnya ya itu 8 semester. 8 semester itu berarti 4 tahun. Apakah bisa lulus 7 semester? Boleh disitu. 3,5 tahun kalau kalian performanya adalah excellent disitu. Bagus. Jadi mungkin supaya lebih cepat saya mau bisa melakukan yang lain itu bisa disitu. Nah ini mungkin kalian yang bisa catat dulu ya ini. Semester satu ini nanti yang mata kuliah yang kalian ambil nanti ini sekarang. Jadi semester ini kalian akan dapat kuliah ini. Agama satu, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pancasila, Kecakapan Antarpersonal, Pengantar Teknologi Informasi, Matematika Diskrit, Sama Dasar-Dasar Pemrograman. Nah untuk kuliah yang agama satu, dosennya adalah dari Departemen Agama tapi sudah masuk ke fakultas kita, prodi kita disitu. Agama satu, itu tentang syariat Islam kalau tidak salah. Kemudian Bahasa Indonesia dosennya dari Universitas, Bahasa Inggris juga. Pancasila nanti dosennya adalah dari Fakultas Hukum. Kecakapan Antarpersonal, dosennya dari mana? Dari Psikologi. Nah yang oleh dosen kita nanti kalian akan bertemu di kuliah PTI disitu, Pengantar Teknologi Informasi, Matematika Diskrit 1, dan Dasar-Dasar Pemrograman disitu. Nanti mungkin kemarin sebenarnya dosennya sudah sempat memperkenalkan diri ya. PTI nanti yang mengajarkan adalah Bapak Suheri, Matdis, itu Bapak Elan Suherlan, dan DDP adalah Bapak Andreas. Ini mungkin yang kalian perlu perhatikan, jadi biar nanti enggak salah masuk kelas disitu. Nah ini kemudian semester 2 ya sebarannya, kalau kalian lihat semester 1 dia berapa SKS? 20. Semester 2, 20 juga. Semester 3 mulai berkurang nih, 19, 19. Kenapa? Karena ini kuliah yang sudah mulai membutuhkan pendalaman ya. Jadi kita sudah mulai kuliah intilah, inti dari program teknik informatika disini. Semester 3, 19 SKS, 4 juga 19 SKS, semester 5 sama. Nah semester 6 disini 20 SKS. 7, ada kuliah magang sama mata kuliah pilihan disitu. SKSnya juga 19. Nah terakhir, nanti kalian ada semester 8. Nah semester 8 ini biasanya hanya sedikit mata kuliah yang diambil. Karena disitu kan sebenarnya penghabisan ya disitu ya. Kalau misalkan ada kuliah yang belum diambil ya harus diambil di semester itu dan harus ada skripsi disitu. Jadi bisa lulus dari ProDiti kalau mengerjakan skripsi disitu. Total SKS keseluruhan adalah 144. Oke, saya coba lanjutkan. Nah untuk evaluasinya gimana sih? Kan kalau di sekolah ada nilai ya. Biasanya kan ada rapor tuh ya. Nah di kita nilainya itu dipetakan seperti ini nih. Kalau misalkan tadi bahasa Indonesia kalian nilai total keseluruhan adalah misalkan 78 disitu. 78 berarti di rentang kesini. Maka 78 nanti nilai kalian dapatnya adalah amin. Bobotnya berapa? 3,75. Kalau misalkan 64 berarti di mana posisinya? 64 disini. Dapatnya B min yaitu 2,75. Nilai ini nantilah yang akan menentukan IPS dan IPK kalian disitu. IPS itu apa? Indeks prestasi per semester. Jadi setiap semester kan tadi ngambil sekian mata kuliah tuh. Kalau semester 1 tadi misalkan 20 SKS nanti semester 1 bisa dapat IPS berapa? Misalkan dapat IPS 4 atau IPS 3,69 disitu. Nah kalau IPK itu apa? Indeks prestasi kumulatif berarti gabungan disitu. Gabungan dari beberapa semester. Nah ini aturannya yang perlu kalian perhatikan nanti. Supaya kalian bisa ngambil strategi disitu. Strateginya gimana? Karena nanti setelah semester 2, jadi menuju ke semester 3, kalian untuk ngambil berapa SKS yang dibolehkan itu adalah tergantung dari perolehan IPS sebelumnya. Jadi kalau mau di semester 3, mau ngambil 24 SKS, maka IPS kalian di semester 2 itu harus minimal adalah 3 disitu. Sini aturannya ya. Aturannya disitu. Jadi kalau IPS-nya di atas 3 maka ngambil 23-24. Kalau IPS-nya 2,5-2,99 boleh ngambil 21-22 SKS. Saran saya adalah semester 1 dan semester 2 itu adalah wadah untuk kalian menabung. Bagusin di semester 1 sama semester 2 disitu. Bagusin. Karena kalau kalian sudah punya tabungan di awal, nanti ke atas akan lebih mudah disitu. Daripada di bawah tersewak-sewak, nanti ke atas juga lebih tersewak-sewak lagi disitu. Ini nanti mungkin kalau bimbingan sama PA akan lebih jelas ya. Nah ini untuk syarat kelulusan, total SKS harus ada 144. Maksimal semester, kalian boleh masih ada di Yarsi berapa lama sih? 7 tahun. Kalau lewat dari 7 tahun, bagaimana statusnya adalah biasanya kita di DO, drop out, ataukah bisa diminta untuk mengundurkan diri disitu. Jadi jangan sampai 7 tahun. Usahakan lancar 4 tahun disitu. Kemudian tahapan menuju lulus. Nah untuk di Yarsi ini ada syarat bahasa Inggris. Bahasa Inggris biasanya diminta untuk ngambil TOEIC. TOEIC itu standar bahasa Inggris salah satunya. Itu minimal skornya adalah 5.30. Kemudian ada kuliah kerja nyata harus diambil, harus ngambil magang sama skripsi. Nah magang harus bisa diambil kalau sudah memenuhi 100 SKS. Nah ini juga sama strateginya disitu. Jangan sampai nanti berlama-lama dan nggak bisa ngambil magang. Sama juga dengan skripsi disitu. Dari saya itu aja dulu ya. Mungkin lebih enak kalau ada yang tanya disitu yang tidak paham. Ya silahkan. Ya Bu Herika saya kembalikan ya. Terima kasih Bu Nova. Silahkan adik-adik sekalian bila ada pertanyaan diajukan. Boleh unmute dari zoomnya. Unmute suaranya. Di zoom silahkan. Hei Bu. Ya silahkan. Sebutkan nama. Nama saya Rogo Subandono. Saya ingin bertanya Bu. Strategi untuk memilih, eh untuk mengisi KRS. Gimana sih Bu kan katanya tadi. Jangan salah mengambil, mengisi KRS. Isilah dulu yang mudah. Jangan yang sulit terlebih dahulu itu. Maksudnya gimana Bu. Saya agak bingung disitu. Oh ya oke. Coba kita lihat ya disini. Seperti ini. Misalkan nanti masuk, misalkan masuk semester 2 lah ya. Semester 2 kan nanti yang centang kalian. Semester 2. Nanti kan mata kuliahnya harus ada ini ya, agama 2, keluarga negaraan, pengantar ihel, kalkulus, sampai SDA disini kan. Maaf Bu Nova, semester 2 masih paket juga. Semester 2 masih paket. Oh ya. Sorry. Semester 3 ya. Nah semester 3, ini nanti yang kalian yang harus mulai nyentang sendiri. Milih mata kuliahnya disitu. Pastikan kalian adalah mengambil mata kuliah ini. Kan kalau misalkan semester 3 itu kan semester ganjil ya kita nyebutnya. Berarti ketika semester ganjil yang mata kuliah ditawarkan itu adalah dari ada yang semester 3, ada yang semester 5, ada juga yang dari semester 7 disitu. Nah kalian semester 3, pastikan ngambil mata kuliah yang memang harus kalian ambil disini. Agama 3, TBO, sampai dengan pemobraman orientasi objek disitu. Oke. Dan perhatikan. Halo Benova. Halo Tes-Tes. BN ya? Agak nge-lag tuh tadi. Halo? Halo. Tadi suaranya agak nge-lag. di akhir-akhir. Dan perhatikan apa? Tolong diperhatikan ini kode yang kolom ketiga ini kan ada KU, 14, KK disini ya. Ini kode mata kuliah. Kalau sekarang saya menanjurkan abaikan saja dulu ini. Abaikan ya. Abaikan. Karena nanti sambil bimbingan dengan PA-nya masing-masing akan dikasih tahu. Pastikan kalau menurut saya adalah harus mengambil mata kuliah yang diwajibkan di semesternya disitu. Kenapa? Kalau misalkan nanti ada satu saja yang kelewat, nanti masalahnya bakal di belakang disitu. Kenapa? Oh ternyata mata kuliah. Misalkan aljabar linier belum ngambil. Padahal kalian sudah ngambil sekian SKS. Misalkan sudah 130 disitu. Sudah mau skripsi. Ternyata baru ketahuan aljabar linier belum ngambil ya. Itu adalah resikonya gimana? Belum boleh ngambil skripsi disitu. Padahal ini adalah kuliah wajib disitu. Itu kira-kira ya. Rogo. Panggilannya siapa ya? Rogo aja mau apa-apa. Oke. Terima kasih. Boleh saya tambahkan Bu Nova? Silahkan. Tadi kan pertanyaannya Rogo bagaimana strateginya supaya bisa ngambil yang gampang-gampang. Soalnya Budekan tadi sempat nyebut pilih aja dulu yang gampang-gampang gitu kan. Yang sulit-sulit belakangan. Ya apa ya istilahnya ya. Kita tuh di Prodi menyusun kurikulumnya sebetulnya sudah melakukan kajian, kajian yang menyeluruh. Jadi dalam satu semester itu tidak semuanya mudah gitu. Ada yang sulit, ada yang mudah gitu. Biasanya kalau SKS-nya besar, itu adalah yang mata kuliah yang sulit dan butuh waktu lebih banyak ya untuk dipelajari gitu ya. Contoh misalkan di semester, balik ke semester 1 boleh Bu? Halaman Bu Nova boleh di semester 1. Nah ini kalau kalian lihat nih, ada SKS, kolom SKS teori. Ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS, ada yang 4 SKS. Semuanya kelihatan ya. Nah, kita bisa lihat bahwa mata kuliah yang paling besar SKS-nya adalah dasar-dasar pemrograman. Ini adalah mata kuliah yang paling banyak harus dipersiapkan dan di, apa ya, waktunya itu harus dipelajari lebih banyak gitu dibanding mata kuliah yang lain. Karena dia 4, paling besar diantara mata kuliah yang lain. Kalau dibilang paling sulit, ya mungkin paling sulit gitu ya dari mata kuliah yang ada di sini. Jadi kita tuh dalam satu semester itu sudah menyusun kurikulum, tidak semuanya mudah, tidak semuanya sulit seperti itu. Kalau memang misalkan nanti mau pilih yang mudah-mudah dulu, itu khawatirnya tidak akan terkejar sampai akhir dengan komposisi yang salah gitu. Ambil saja mata kuliah yang sudah disediakan untuk semester tersebut. Untuk kurikulum 2018. Untuk mahasiswa 2018 sampai 2020 itu kurikulumnya masih sama, yaitu menggunakan kurikulum 2018. Makanya di sini kode kurikulumnya adalah underscore 18 kalau kalian praktika. Nanti kalau untuk KRS harus cari kode-kode mata kuliah yang belakangnya underscore 18. Jadi intinya, kalau kalian memang lancar-lancar aja studinya, pilihlah mata kuliah-mata kuliah yang memang sudah disusun di kurikulum. Jangan ngambil yang atas-atas, maksudnya mata kuliah semester atas tapi yang mudah-mudah. Di sini juga ada prasyarat. Kalau semester 1 dan semester 2, prasyaratnya mungkin tidak ada prasyarat. Tapi perhatikan nanti mulai semester 3, dia akan ada prasyarat. Misalkan seperti ini, ORCOM nih, dia prasyaratnya PSD. PSD itu adalah mata kuliah di semester 2. Basis data 2, prasyaratnya basis data 1. Dan seterusnya. Jadi, ini ada mata kuliah yang punya prasyarat dari mata kuliah semester sebelumnya. Jangan sampai kalian belum mengambil mata kuliah prasyarat itu, tapi tiba-tiba sudah mau mengambil mata kuliah yang setelahnya. Nah, itu kan salah langkah. Harus menunggu satu tahun lagi untuk mengambil mata kuliah prasyarat itu kembali. Seperti itu. Ya, Rauh Goyah. Jadi, ini kita lihat aja kurikulumnya apa. Kalau memang ada SKS berlebih, misalkan kalian IPS-nya keren nih, 3, sekian. Terus semester 3 itu yang ditawarkan Prodi cuma 19. Nah, berarti selisihnya berapa? 23 atau 24 gitu ya. Kurangin 19. 4 kan? Berarti kalian masih bisa ngambil mata kuliah semester 5 atau 7 sebanyak 4 SKS gitu, misalkan. Alah memang jadwalnya tersedia gitu. Kalau jadwalnya tidak tersedia, ya ambil apa adanya. Gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Atau ada yang masih mau ditanyakan, Rauh Goyah? Tidak, Rauh Goyah. Tidak jelas. Ya, oke. Di chat Zoom saya bacakan ada pertanyaan. Untuk mahasiswa yang sudah punya sertifikat TOEIC di SMK saat di universitas ini, apakah harus mengikuti lagi? Di mana pun apa jawabannya? Jawabannya adalah masih. Karena di sini standarnya standar di universitas. Gitu ya. Will dan Pratama. Dan biasanya untuk menambahkan kalau TOEIC, TOEIC, segala macam, itu kan ada masanya ya. Biasanya hanya berlaku 2 tahun. Jadi, setelah itu harus mengambil lagi. Seperti itu. Pengumuman lagi ya. Tadi mungkin di main room saya sudah umumkan bahwa hari Senin jam 1 itu ada placement test untuk bahasa Inggris. Jadi, tergantung nanti kalian dapat level yang mana. Beginner, intermediate, atau advanced. Nah, nanti kalau memang sudah jago nih bahasa Inggrisnya, yang tadi katanya sudah punya TOEIC tinggi atau sertifikat TOEIC, itu bisa jadi nanti masuk kelompok yang WAVE. WAVE itu apa? WAVE itu yang nggak ada kelas gitu. Kalau kata-kata senior yang jago-jago gitu. Terus ngapain? Ya, yang nggak ngapa-ngapain di saat yang teman-teman yang lain baca bahasa Inggris, kalian nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, itu bisa menempuh gitu. Makanya nanti hari Senin jam 1 placement testnya harus sebagus mungkin, biar masuk kelas tinggi gitu, atau yang sekalian WAVE, seperti itu ya. Tapi tetap harus placement test lagi mengikuti aturan di Yarsi, seperti itu ya, Wildan ya. Ada pertanyaan atau mungkin kurang puas gitu, Wildan? Yang mana yang namanya Wildan ya? Coba di-unmute? Saya, Bu. Sudah puas atau masih harus? Sudah, Bu. Sudah, sedang mati. Ada pertanyaan lagi? Apakah PPT ini akan di-share? Oke. Ya, nanti insya Allah PPT ini di-share. Itu ya. Ibu, izin mohon maaf. Ya, silakan. Namanya siapa? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Madani dari Teknologi Informasi. Saya ingin bertanya, tadi di semester 1 dan 2 itu kan standarnya atau idealnya terdapat 20 SKS ya kan? Ya. Lalu, tadi ada aturan pengambilan SKS apabila IPS di atas 3 bisa diambil 23 sampai 24. Ya, betul. Terus yang di bawahnya juga ada 2,5 sampai 2,99 itu cuma boleh ambil 21 sampai 22. Itu boleh dilakukan setelah semester 2 atau semester berapa ya, ibu? Karena kan tadi bilangnya paketnya yang semester 1 sama semester 2 masih paket. Iya. Jadi, kalau seandainya mau ambil lebih dari ideal yang tadi sudah ditentukan, itu berarti semester 3 ya, ibu? Iya, betul. Jadi, mulai dari semester 3, kalian tuh setiap dari kalian itu bisa beda-beda jumlah SKS yang diambil. Tergantung IPS semester 2, gitu. Nanti semester 4, SKS yang diambil semester 4 itu bergantung pada IPS semester 3, begitu seterusnya. Jadi, udah mulai kompetisi di situ, bisa jadi nanti ada yang lebih cepat selesai, misalkan 7 semester atau 3,5 tahun, ada yang 4 tahun atau 8 semester atau mungkin ada yang bisa melor. Kalau memang dia nilainya atau IPS-nya di bawah 2,5, itu biasanya akan berkurang, maksudnya harus mengorbankan mata kuliah, beberapa mata kuliah, satu mata kuliah dikorbankan dari semester itu. Semester berikutnya begitu lagi, IPS-nya di bawah 2,5 lagi. Maka dia akan mengorbankan mata kuliah lagi. Jadi, lama-lama dia akan tertinggal. Jadi, tergantung kalian mau yang mana, mau yang cepat atau yang lambat, gitu. Atau yang biasa-biasa aja lulus 4 tahun, gitu. Kalau cepat lulusnya bisa 3,5. Kalau yang sedang atau normal itu lulusnya 4 tahun. Kalau yang lambat, ya di atas 4 tahun lulusnya, gitu. Strateginya nanti mulai dari semester 3. Makanya capailah IPS semester 2-nya nanti, lebih dari 3 itu baru bisa ngambil lebih dari 19. Tadi kan semester 3 ditawarnya 19. Kalau IPS-nya lebih dari 3, bisa ngambil 2-3. Itu bisa ngambil mata kuliah barang kakak kelas. Semester 5 atau semester 7. Tergantung yang ditawarkan di jadwal. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Iya. Di sini ada, saya mau share screen tentang jadwal. Jadwal ada di link yang kemarin. Di link yang kemarin itu ada, kelihatan ya, daftar PA di seat pertamanya. Udah kelihatan, Bu, ya? Udah ya? Di sini adalah daftar PA, di mana berdasarkan data yang kemarin ada tambahan 4 mahasiswa baru. Ya, dari Fikri Haikal Dwi Putra sampai Nanda Akilah. Ini sudah dapat NPM dan saya sudah kasih pembimbing akademiknya. Oke. Nanti kalau misalkan ada data mahasiswa yang baru lagi, nambah lagi, nanti saya akan masukkan di sini. Tolong dikasih tahu ke temannya yang baru hadir, gitu ya. Kalau baru masuk atau baru daftar ulang, silakan cek di sini. Kasih tahu aja link yang kemarin. Kemudian untuk jadwal, kalian bisa lihat di seat kedua. Di seat kedua ini ada pembagian jadwal untuk kelas A dan kelas B. Kelas A yang kolom yang ini, kelas A. Kelas B, kolom kelas B. Dan di sini kelas A adalah pembagiannya NPM dari 001 sampai 060. Maksudnya apa? Jadi, kita tuh NPM itu ada berapa digit sih? 10 ya, kalau nggak salah. 140 itu menyatakan Prodi Teknik Informatika. 2020 menyatakan angkatan atau tahun masuk, yaitu 2020. Nah, di antara mahasiswa 2020 TI, yang berbeda cuma 3 digit terakhir. Jadi, kalau saya bilang NPM 001 itu berarti yang buntutnya 3 digit terakhir itu 001. Kalau 019 berarti yang buntutnya 019 gitu. Jadi, yang 3 digit terakhirnya 001 sampai 060 itu masuk kelas A. Yang 061 sampai akhir, sampai berapa pun jumlahnya itu masuk kelas B. Gitu ya, ini pengumuman dari saya. Silahkan dilihat di sini. Dan di sini ada inisialnya. dosen yang bersangkutan, misalkan di sini Selasa, jam 8.50, Matematika Diskret 1, 3 SKS, dalam kurung 3 SKS, melalui Zoom 1, ES, itu maksudnya inisial dosennya ES, itu bisa dilihat di bawah. ES itu siapa sih? ES itu adalah Elan Suherlan. Elan Suherlan ini siapa? Nah, itu adalah dosen Prodi TEI. Dan seterusnya ini bisa dibaca di siti yang jadwal. Ada pertanyaan tentang jadwal Selasa 1? Enggak ya? Kalau enggak ada, saya ingin memperkenalkan kakak-kakak ASDOS yang ada di Mata Kuliah Dasar-Dasar Pemograman. Karena di sini, ya. Itu ada pertanyaan dari Zain Zain Ahsang. Oke, soalnya saya kalau share screen susah melihat. Mau bertanya, Bu, jika ada mata kuliahnya yang tidak lulus, apakah harus mengulang? Atau ada semester pendek? Oke, sudah tahu gosip tentang semester pendek ya? Jadi, betul, harus mengulang. Kalau jalurnya mengulang, mau regular lagi, boleh. Atau mau lewat semester pendek juga boleh. Kalau regular, itu kalian disesuaikan dengan mata kuliah yang ditawarkan di semester tersebut. Jadi, biasanya mata kuliah ganjil, 1, 3, 5, 7, ditawarkannya di ganjil saja. Kalau genap, di genap saja. Jadi, kalau misalkan nih, tapi amit-amit ya, mudah-mudahan tidak. Misalkan, BDP, enggak lulus gitu ya. semester 1 kan enggak lulus. Nah, apakah mengulang? Pasti harus diulang. Enggak mungkin enggak diulang. Jadi, lulus itu harus minimal C untuk mata kuliah, untuk semua mata kuliah. Nah, ngambilnya bisa di semester 3, tapi ingat, BDP itu 4 SKS, berarti nanti jatah semester. Jatah SKS di semester 3-nya terambil oleh BDP. Berarti SKS yang lainnya tinggal sisanya gitu. Bisa melalui, mengulangnya lewat semester regular. Bisa diulang di 3, 5, 7. Atau, bisa di semester pendek. Kalau semester pendek itu diadakannya, insya Allah diadakan setiap akhir genap, mau keganjil. Jadi, antara genap keganjil itu biasanya ada libur 2 bulan, Juli, Agustus. Nah, itu ada semester pendek. Tapi, namanya sudah berubah jadi semester antara. Antara ya. Tapi, itu ada biayanya. Biayanya cukup mahal. Satu SKS-nya 250 ribu. Pendaftarannya 100 ribu dan biaya ujiannya 100 ribu. Satu SKS-nya 250 ribu. Jadi, kalau bayangkan aja kalau mata kuliahnya 4 SKS, berarti 4 kali 250 ribu, 1 juta. Berarti untuk mata kuliah itu aja, semester antara mata kuliah itu aja udah 1 juta ngeluarin duit. Tambah ujiannya 100 ribu lagi, pendaftarnya 100 ribu lagi. Jadi, 1 juta 200 ribu. Kebayangkan kalau semester pendek itu atau semester antara harus mengeluarkan effort atau biaya lebih. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Berika ada pertanyaan lagi. Bu, mau bertanya. Jadwal tersebut dimulai tanggal 21 ya, Bu? Iya. Jadwal tersebut dimulai tanggal 21. Kecuali bahasa Inggris, itu ada placement test tanggal 14 September jam 1. Halo? Iya. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi, ada lagi pertanyaan. Udah jawabannya, Ibu? Iya, tanggal 21 ya. 21 September, kecuali bahasa Inggris tanggal 14. Ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Bu, itu jadwalnya tetap atau akan berubah-ubah ya? Sama ada lagi yang nanya, Bu, itu ada jam kosong. Emang kosong ya, Bu? Oke. Oke. Di sini jadwalnya diusahakan tetap, kecuali ada pemberitahuan dari dosen pengampunya. Kita kan tidak tahu ya kondisi dosen. Kita doakan sehat-sehat terus, tidak ada urusan lain selain mengajar di jam tersebut. Bagaimana kalau misalkan dosen itu sakit atau berhalangan, itu biasanya ada pemberitahuan dulu kepada ketua kelasnya. Jadi, diharapkan nanti setiap kelas dan setiap mata kuliah itu ada ketua kelas. Jadi, dosen akan memberitahu, biasanya sih paling menesak itu, paling hamina satu sih idealnya. Tapi bisa jadi pas hari H baru sakit gitu kan, kita tidak tahu ya. Nah, bisa jadi ada perubahan jadwal kalau dosen itu memang berhalangan. Seperti itu. Jadi, tetap satu semester kecuali ada perubahan, kecuali kalau ada hal-hal yang menyebabkan dosen itu berhalangan hadir. Mudah-mudahan jelas ya. Pertanyaan kedua... Mungkin mau menambahkan ya, sarannya selain tadi ketua kelas, mungkin bisa selalu memantau layar ya, karena setiap pengumuman pasti akan di situ. Jadi, sering-sering aja memantau layar di situ. Karena ada dosen yang berkenan memberikan info via WA, ada yang berkenannya hanya via layar di situ. Jadi, usahakan dua-duanya selalu dipantau ya. Ya. Oke. Pertanyaan kedua tadi apa ya, Bu Nova? Oh, ada kosong. Emang kosong ya, Bu? Iya, emang kosong. Silakan buat kerjain tugas, buat diskusi, buat cari-cari materi lain, buat belajar-belajar yang lain. Ada lagi yang nanya nih, Bu, minggu depan itu selain placement test, ada jadwal lainnya enggak? Insya Allah ada nanti diinfokan ya. Jadi, kayak misalkan mungkin pengenalan sisakat, atau pengenalan layar, gitu. Tapi diharapkan sudah menyetel, untuk yang layar ya, sudah menyetel video pengenalan layar di YouTube Yarsi TV. Sudah tahu kan YouTube-nya kita, ya. Ketika aja youtube.com mencari search Yarsi TV. Nah, di situ ada tentang video-video tentang layar. Itu disetel aja semua videonya. Jadi, nanti pas pelatihan itu, kita enggak ngasih tahu dari awal. Kalian tinggal nanya-nanya aja yang bingung aja, gitu. Ya, jelas ya. Ini terkait jam kosong, ada yang nanya lagi nih. Kalau misalkan dosennya berhalangan pada jam tersebut, apakah jamnya beneran kosong, atau diganti dengan jam mata kuliah dosen yang lain? Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi, dalam seminggu itu sebenarnya dosen itu harus melaksanakan satu pertemuan. Jadi, misalkan nih, misalkan Pak Elan, hari Selasa pagi sakit, gitu ya. Jadi, mau diganti. Dalam minggu itu juga, hari lain, hari apa yang kosong? Nah, kelas A bisa ngasih. Bisa Rabu siang, Pak, kosong. Atau, Jumat pagi, Pak, kosong. Kalau lihat di Jatol kan, Rabu siang sama Jumat pagi, kelas A kosong. Paling ya bisa seperti itu. Yang manage adalah ketua kelas. Ketua kelas dari kelas A, itu harus manage dosen-dosen yang berhalangan harus diganti hari di hari apa. Seperti itu sih. Jadi, kalau sudah terisi sama hari pengganti buat dosen lain, dia bilang, mohon maaf, Pak. Sudah penuh, Pak. mungkin di hari ini. Jadi, ditawarkan hari yang kosong lagi. Seperti itu. Jadi, Jatol kosong ini bisa jadi buat hari ganti dosen yang berhalangan hadir. Seperti itu. jelas ya. Terus, ini ada yang bertanya. Ada yang belum mendapatkan NPM, Muhammad Lutfi Ramadan. Jadi, bagaimana ya, Bu, untuk masuk ke grupnya? Karena belum punya NPM. Di sininya belum ada juga ya? Di Google spreadsheet yang ini belum ada ya? Dari NPM 1 sampai 1.10 belum ada namanya. mungkin belum dibuatkan NPM. Biasanya per hari akan muncul daftar mahasiswa baru. Biasanya nanti malam ada kiriman dari rektorat NPM. Nanti saya akan masukkan di sini. Saya pilih juga dosen pembinin akademiknya. Jadi, pantau terus saja Excel-nya. Terus, untuk bisa melihat NPM, username sama password, itu bisa dilihat di PMB. Website PMB. yang kalian pakai buat daftar ulang atau daftar pertama kali masuk ERC. Di situ nanti kalian login, terus cek, klik cek apa ya, pemapa formulir gitu ya. Terus, habis itu, di situ ada nama lengkap, prodi kalian, terus username, password, NPM. Gitu. Kalau nggak salah, sudah diserah sama Pak Selamat kemarin. Di grup. Ya. Itu ya. Kalau yang belum dapat NPM, tenang saja. Mungkin belum dibuatkan NPM nanti malam atau besok saya masukkan ke Google Spreadsheet ini. Kalau sudah ada. Ada lagi, Bu Nova? Ada lagi. Sudah, cukup kayaknya. Jadwalnya nanti di-share di grup nggak, Bu? Link ini aja ya. Link ini aja kan, jadi kalau misalkan apa namanya, kalau di-share di grup berupa PDF, itu kalau ada, nanti saya share juga di grup ya. Di grup keluarga besar, nanti perwakilan PI 2020 yang ada di keluarga besar forward ke grup angkatan. Gitu ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita apa, perkenalkan dulu nih, ada asos-asdos ganteng dan cantik. Di sini ada delapan ya. Boleh di... Saya minta sama Yasin deh. Yang pertama Yasin. Silahkan Yasin. Sebagai leader-nya. Yasin Alfi. Ada di sini? Ada, Bu. Ada. Ada. Oke. ganteng kamu. Nah, di sini ada apa? Silahkan Yasin. Kamu yang ini memperkenalkan diri, kemudian lanjut ke siapa-siapa kamu yang ngatur. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kata Yasin Alfiaya Fiasat Pani Yasin kata mahasiswa angkatan 2019 dan pastinya di jurusan dan di informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa? Siapa ya? Aprilia. Ada Aprilia? Ada buku. Silahkan, nyalakan video. Ya. Cantik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Nurjiza. Biasa dipanggil ya. Saya dari TI 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ketiga adalah Gagas Satrio. Ada di sini, hadir? Halo? Gagas Satrio. Ada kah di sini? Ada yang nge-like ya? Halo? Belum hadir. Oh, belum hadir. Oke, kita lanjutkan ke Rizky Yuhari. Ada? Rizky Yuhari? Halo? Halo? Videonya mana? Oh, ini bu. Oke. Kan kelihatan mukanya ganteng. Silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Yuhari. Saya dari angkatan 2019. Bisa cerita sedikit nggak sih? DDP itu apa, Rizky? DDP itu ya dasar-dasar komograman, bu. Jadi belajar. Belajar ngoding. Belajar ngoding. Ngoding itu apa sih? Jangan-jangan adeknya nih, nggak ada yang boleh tahu nih, ngoding itu apa. Main game gitu ya, kak? Nggak juga sih, bu. Nggak ya? Terus apa dong, kak? Ini kayak bikin program-program kayak pakai bahasa dari komputer gitu. Oke, betul-betul. Jadi bukan main gamenya ya, justru bikin aplikasi atau game itu sendiri gitu. Bisa bikin game sendiri. Terima kasih, Rizky. Selanjutnya. Selanjutnya, Milata Tasya Kalifah. Sudah hadir, kak ya? Mana? Milata? Mila? Maaf, diumur tadi. Iya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milata Tasya Hanifa. Kalian bisa panggil saya Mila. Saya dari TI 19. Oke. Boleh diceritain nggak, kak? Yang susah mata kuliah di Sumatera 1 apa sih, kak? Yang susah, DDP. Oh, gitu ya, kak ya? Iya, benar. Yang lain masih lumayan lah. Oke. Sudah ada pengakuan ini nih, dari kakaknya. Oke, selanjutnya ada Aldin Mubarok. Aldin Mubarok. Aldin belum bisa hadir, bu. Oh, belum bisa hadir. Kalau gitu, ke Muhammad Rifki. Assalamualaikum, bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Dari angkatan 2019. Biasa dipanggil Rifki. Oke. Mau nanya nih, kak. DDP itu... DDP itu susahnya dimananya sih? Aduh. Susahnya sih, di pelajaran-pelajaran terakhir aja sih, materi-materi terakhir. Kalau di awal-awal itu masih, ya, lumayan nggak terlalu sesalah. Wah, seorang Rifki gitu loh ya. Wah, cuman bilangnya, cuman materi di akhir, di awal mah gampang katanya. Wah, bisa memotivasi adek-adek nih. Katanya materi awal-awal ini mudah katanya. Oke, kita lanjut ke Azizah, Nurrohibad. Rohbihat. Azizah, ada? Nurrohbihat juga berhalangan, bu. Oh, berhalangan adir. Jadi yang tidak hadir adalah Gagasatrio, Aldin, dan Azizah ya? Iya, bu. Tiga ya. Oke. Ada yang mau di-share nggak? Yassin, kamu mau nge-share sesuatu gitu? Cerita-cerita tentang DDP gitu? Nge-share apa nih? Apa, kek? Mungkin nanti kalau misalnya kalian di awal-awal belajar DDP, bakal ngerasa sedikit kesetuitan itu wajar ya, apalagi yang di SMK-nya belum mengambil, apa namanya, SMK-nya ini nggak ada pelajaran kayak TI atau dari SMA, nggak ada dasar-dasar programming. Itu mungkin kalau kesulitan di awal wajar. Cuman gimana caranya kalian harus terus berbanyak latihan. Karena ketika belajar programming, kalian juga harus belajar praktik dan latihan terus sih. Oke. Kalau di daring gini gimana, Kak? Kan jauh nih yang ajar di ujung sana gitu ya. Terus kita menghadapi error di sini. Ini error, ini error gitu. Terus nggak ada yang bantu gitu. Orang rumah juga nggak ada yang bisa ngoding. Itu gimana terjadinya? Kalau ketemu error, mungkin langkah pertamanya, sebaiknya sebelum kalian... Salaman dulu. Oi, nama saya ini. Kamu namanya siapa? Error. Harus salaman dulu, kenalan dulu sama error ya. Kan dia tahu nanti jenis errornya apa. Ya, mungkin sebelum kalian nanya, nanti kan ada asisten, kalian bisa nanya ke asisten, tapi sebaiknya kalian cari tahu dulu nih di Google errornya apa, nanti dibaca-baca dulu. Kalau misalnya masih belum paham, bisa nanya ke asistennya. Pak, ini misalnya error ini, kenapa? Kan mungkin asisten bisa bantu untuk menjelaskan. Tapi sebisa mungkin kalian coba explore diri kalian dulu, buat mencari tahu sendiri itu lebih baik sih sebenarnya. Tipsnya berarti screenshot errornya gitu ya. Kirim ke ASDOS. Iya. Sudah pada tahu screenshot belum ya? Mudah-mudahan tahu ya, di SMA atau di SMK-nya sudah tahu cara screenshot dari suatu screen yang ada di laptopnya gitu ya. Ada pertanyaan nggak nih dari Maba-nya tentang DDP khususnya? Karena di sini sudah dihadirkan nih kakak-kakak ganteng dan cantik khusus untuk kalian yang ingin tahu lebih duluan tentang DDP. Ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya? Tadi kan dikatakan mata kuliah DDP itu paling susah, paling momok gitu ya. Kok nggak ada yang mau nanya sih? Ntar kalau terkaget-kaget gimana? Oh iya, siapa? Namanya? Saya Ahmad, Bu. Saya mau nanya, Bu. Silakan, Ahmad. Tentang DDP-nya itu kan kita kan belajar bahasa programan ya, Bu. Nah itu pakai bahasa apa ya, Bu? Silakan nih kakak-kakak dia jawab. Kakak ASDOS-nya siapa yang mau jawab, silakan. Ya, Bu. Kalau untuk bahasa programan di semester satu itu kita cuma maki jatah. Kalau misalnya untuk semester depan, itu kalau yang saya tahu ada maki jatah, Python ya, Bu? Semester satu, dua, tiga, Java. Masih jatah, Bu. Semester satu, dua, tiga, Java. Semester empat, ada penerbangan web. Ada bisa PHP, bisa, pokoknya ada PHP, kemudian ada JavaScript-nya juga ya. Mungkin diajarin jQuery, segala macam. Kemudian semester limanya, saya jadi lupa kurikulum kita apa, Bu Nova. Semester limanya Android ya, Unity gitu ya, Bu Nova ya. Udah mulai ke mobile. Terus ada semester empat juga ada apa, Bu? Yang Python ya, di data mining sama di machine learning ya. Python. Kemudian pakai si plus-plus nggak, Bu ya? Kecerdasan buatan pakai apa, Bu Nova? Python. Oh, semester empat Python juga, kecerdasan buatan. Nah, itu udah mulai, semester empat udah mulai pakai Python. Apa itu Python? Nah, itu kalian bisa belajar nih. Belum mulai, bisa belajar Java dulu. Apa kayak cari tahu tentang bahasa pengrograman. Sebenarnya sih dasarnya di DDP ini ya, sebenarnya bukan bahasa pemrogramannya yang ditekankan konsepnya di situ. Karena kalau sudah paham yang DDP ini, nanti pas ketika semester atas, ketika diminta pakai bahasa Python, bahasa PHP ke Android, nanti ada sisa, itu akan lebih mudah berubahnya. Karena di semester atas, nanti nggak akan diajarin Python dari nol, nggak akan diajarin sisa dari nol, PHP dari nol, itu nggak di situ. Karena dianggapnya konsep pemrograman sudah paham di semester satu, dua, dan tiga. Seperti itu. Mungkin supaya ada strateginya aja di situ. Iya, benar. Struktur-struktur dasarnya itu dari pengrograman sudah dipelajari di semester satu, dua. Ntar kalian tinggal harus belajar switching, switching itu apa ya, beralih bahasa pengrograman gitu. Sebetulnya sintaksnya mungkin agak beda, tapi tinggal menyelesaikan lagi dengan bahasa pengrograman yang baru dipelajari di semester atasnya. Seperti itu. Tapi konsepnya sebenarnya sama untuk setiap bahasa pengrograman. Begitu. Device berpengaruh nggak, Bu? Device apa ya? Heru Prayogo. Ini device berpengaruh nggak, Bu? Maksudnya gimana? Kalau semester satu, DDP kayaknya nggak perlu yang puah ya? Oh, maksudnya device itu. Yasin ya? Atau riski? Iya, nggak perlu. Laptop standar juga bisa. Nanti kalau laptop yang udah high, memorinya harus tinggi apa segala macem tuh mulai semester lima. Karena buat Android, buat nge-build. Atau mungkin kalau mau beli laptop dari sekarang, beli laptopnya yang bagus sekalian. Iya, benar. Buat nanti semester atas. Benar. Tapi jangan dirusakin ya. Jangan sering jatuh gitu, diawet-awet biar sampai lulus masih laptop yang bagus itu. Wah, 32 giga. Wah, gede banget. Nggak apa-apa. Piscesi saya cuma 8 giga, 4 giga. Wah, luar biasa. Minimal sih 8 giga ya untuk Android nge-build APK-nya. ROG. Main dong. Ya. Itu nanti untuk javanya, kita pakai text editornya itu apa, Bu? Sama compilernya? Kalau as-dosnya pakai sublime. Oh, sublime. Sublime. Dari tadi kan kita ngomongin DDP tuh. Sebenarnya kan ada kuliah lain PSD tuh. Coba dong dijelasin PSD ini. Sayangnya waktunya udah habis, Bu. Ini kita udah dipanggil suruh ke main room katanya. Yaudah, oke. Bagaimana ini? Kita lanjutkan ini aja ya minggu depan ya. Kalau ada pelatihan-pelatihan lagi mungkin bisa ditanyakan di situ. Kita disuruh ngapain ini? Sudah ya? Kalau sudah, kita masing-masing dari kita silahkan klik di live room. Terus live breakout room. Jangan yang live meeting. Kalau live meeting tuh keluar dari Zoom. Jadi live breakout room. Silahkan masing-masing. Kita ketemu lagi ya di main room. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.